Peralihan penggunaan smartphone ke Dampphone alias HEPA bodoh sedang menjadi tren di kalangan pengguna Eropa dan Amerika Serikat US. Tren ini bukan hanya ramai di kalangan anak muda saja, melainkan para orang tua hingga anak usia dini. Seperti namanya, Dampphone punya fungsi dan cara kerja yang berbeda dengan smartphone pada umumnya. Ponsel ini hanya dapat digunakan untuk melakukan panggilan suara, menerima pesan teks, dan melihat peta. Fitur-fitur yang tersedia sangat terbatas, penggunanya tidak bisa browsing ataupun bermain media sosial. Dampphone juga berbeda dengan feature phone yang sempat jati tren juga di kalangan generasi Z di Amerika Serikat US beberapa waktu lalu. Ponsel fitur masih memungkinkan penggunanya mengakses internet, browsing, hingga buka media sosial. Sementara itu, Dampphone tidak memiliki akses untuk browsing sama sekali. Karakteristik dari Dampphone inilah yang memengaruhi kemunculan tren di Eropa dan Amerika Serikat. Sebagian besar pengguna yang khawatir soal dampak buruk dari penggunaan smartphone pun menyiasatinya dengan beralih ke ponsel bodoh dibanding smartphone. Pengguna Dampphone lebih punya kendali untuk membatasi waktu layar screen time mereka, meminimalisasi terjadinya kecanduan, media sosial, hingga mengatur kebiasaan yang lebih sehat ketika mengakses perangkat digital. Sejumlah studi membuktikan bahwa tingginya tingkat seseorang terpapar smartphone memiliki korelasi dengan masalah kesehatan mental, mulai dari depresi, kecemasan, hingga stres, sebab penggunaan sosial media kerap menampilkan notifikasi yang tidak henti sehingga menciptakan tekanan baru untuk selalu terkoneksi dengan internet. Perasaan-perasaan seperti inilah yang dapat menimbulkan rasa kewalahan lalu memicu kecemasan di kalangan pengguna muda. Kecemasan ini pun sejalan dengan fenomena FOMO Fear F Missing Out, yakni takut ketinggalan informasi, tren, atau topik yang sedang ramai dibicarakan di media sosial. Dampak buruk dari media sosial juga sudah dibuktikan lewat penelitian yang sudah dilakukan oleh Harvard University. Dalam temuannya, otak seseorang yang menggunakan media sosial memiliki area respons yang serupa terhadap zat adiktif. Temuan ini setidaknya membuktikan bahwa bermain media sosial berpotensi menciptakan rasa adiksi atau kecanduan. Maka dari itu, tren peralihan dari smartphone ke dumb phone cukup diminati. Terima kasih telah menonton!